5 bulan yang lalu saya terkena PHK Dan sampai saat ini belum dapat kerjaan Ustadz Dan terus mencari Ada suatu perusahaan yang ingin menerima saya Tapi harus mencukur jenggot Gimana ya Ustadz Di tengah kondisi sulit ini Saya depresi, Ustadz, stres Bukan rasa ingin mati Saya saja rasain Aku jangan lupa Kalau antum mati Tidak bisa beramal Saya malu dengan merkuah dan keluarga Ustadz Pertama, tidak boleh mengharapkan kematian Karena musibah yang menimpa kita Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian Karena musibah yang menimpa hidupnya Jangan Yang kedua, Bapak jangan menganggap kerjaan itu cuma di perusahaan Sekarang mah banyak perusahaan pilih Pak Susah Dolar lagi naik Perekonomian lagi murat marit Tidak bisa diandalkan Yang penting bagaimana Bapak tetap bekerja Cari duit kan banyak Yang penting alat Jangan melihat banyaknya dulu Tapi yang penting menghasilkan Gimana dong caranya Bisa dagang Bisa jualan basok Bisa jualan Apa namanya Rujak Atau jadi tukang ojek Gojek Kata siapa Gojek itu terhinam Tidak kok Sekarang justru manajer saja Pengen jadi gojek Katanya Bojek bisa Alhamdulillah Kita ini terkadang sempit pikiran Sekarang akan yang namanya kerja itu di perusahaan Enak Di perusahaan ada jaminan ini jaminan itu Zaman dulu orang tua tidak ada jaminan Hidup terus Pak Tidak usah kita pikirkan itu Bismillah Tawakal Allah Iya Antum gak ada modal ustaz Cobalah antumu Hubungi teman antum modal Dikitlah Iya Pinjam insyaAllah saya Kembalikan Atau gimana Masih banyak seribu jalan yang halal Kata Allah lebih baik seseorang Pergi ke hutan Cari kayu bakar Lalu ia jual di pasar Daripada ia minta-minta Iya Sekarang hutan gak ada Yaudah kan banyak keleng-keleng plastik Gitu Antum kumpul-kumpulin Gak masalah Orang mau ngapain Kayak munginan Kayak yang penting halal Iya Antum halal Dibandingkan dengan para koruptor itu Pak Walaupun mereka nilainya ratusan juta Itu gak halal buat mereka EnnyCat Terima kasih telah menonton